Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun ada ya lika-likunya lah sampai gue ganti yang melnya karena mel yang pertama kurang bagus dan sekarang udah netes telurnya seperti apa burayaknya dan sebanyak apa kita lihat video berikut ini jadi ini dia jadi kemarin pas gua sebelum gua keluar kota dia udah emang tiga-tiganya udah bertelur ya Alhamdulillah yang ini yang dua nih mau galaksi sama multi ini yang tengah galaksi sama multi dan yang ini yang eksperimen gua nih yang Black Samurai sama Beskelan nah ini pas gua pulang gua lihat dia udah pada netes kelihatan nggak tuh ini semua adalah burayak cupang tuh bintik-bintik hitam ya ini burayak semua kawan-kawan tuh kelihatan kan tuh ini banyak banget mungkin bisa 500 ekor ya tuh nah mudah-mudahan sih ini ya minimal separohnya lah jadi ya nanti bakal gua pindahin ke lubukan wadah kebesaran setelah umurnya lima hari setelah terbang-terbangan karena kalau gue pertahanan disini terus nggak bagus karena kualitasnya air akan jelek dengan kondisi air yang bekas grid kan terus airnya juga cuma sedikit itu pasti kadar oksigennya itu akan sedikit dan jelek buat burayak nah nanti akan gua pindahin kemarin kan gua rencananya mau pindahin ke bug di depan ya di bug yang hitam di depan sini yang ini tapi gua nggak mau nggak jadi deh yang bug depan ini ini bakal gua eh jadiin wadah pembesaran yang Nemo Galaxy dengan multi dan Galaxy dengan multi tapi kalau yang eksperimen gua yang Black Samurai dan Beskel gua bakal gua pindahin ke sini nah ini sterofoam ini belum gua kuras nanti bakal gua kuras sekarang bakal gua kuras nah ini sterofoam kenapa gua milih sterofoam dan di dalam rumah atau dalam ruangan karena satu sterofoam itu bisa menjaga suhu ya stabil suhunya akan stabil kalau di sterofoam dan di dalam ruangan juga salah satunya juga itu untuk menjaga kestabilan suhu karena kalau di luar kan sekarang lagi musim hujan terus padang panas terus hujan itu akan sangat mempengaruhi banget si burayak karena suhu air akan berubah-berubah secara drastis jadi gua bakal taroknya di dalam sini di sterofoam buat eksperimen gua mudah-mudahan aja dengan gua taruh di dalam dengan stabilnya suhu si burayak akan bertahan dan bisa kita lihat nanti hasilnya seperti apa nah jadi itu dia update-an gua mengenai eksperimen gua antara Black Samurai dan BS Gelan Nemo Galaxy dan Multicolor tuh aduh banyaknya ampun 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 ya Alhamdulillah sih nih melnya bagus ya dia ngejagain si burayak dan gua perhatiin nggak ada burayak yang dibawah ya mungkin 12 ada ya enggak kelihatan dia bisa banget ngejaganya setiap ada yang jatuh pasti diambil sama si bapaknya ke atas dan busanya masih ada ini kawan-kawan ini kurang lebih mungkin besok nih udah pada terbang-terbangan ini udah masuk berenang maksudnya ya nah itu jadi gitu aja update-an gua mengenai eksperimen gua yang berhasil netes wuh jangan diganggu nah kurang lebih seperti itu kawan-kawan itulah hasil eksperimen gua update-an terbaru setelah video gua 3 video gua sebelumnya yang gua eksperimen ngebreed ee dan sekarang dia udah netes ya udah netes dan umurnya sekarang udah adalah udah 2 hari umurnya nah nanti bakal gua pindahin ke ee stereofoam tapi nanti setelah umurnya 5 hari sekarang gua mau nguras dulu stereofoamnya karena abis gua pake buat pembesaran juga gua kuras gua siapin airnya endapin ya berarti kurang lebih 3 hari ke depan airnya bisa dipake pas dengan umurnya 5 hari harusnya sih biasanya gua bikin air endapan itu barengan sama gua ngebreed kayak yang di luar yang di bug itu umurnya sama dengan ee apa ya waktu gua ngebreed langsung gua endapin jadi umurnya sama dengan ee ya umurnya sama lah sama dengan waktu gua ngebreed jadi umur burayaknya itu 5 hari air endapan juga umurnya 5 hari tapi stereofoam ini gapapa karena minimal itu air endapan 3 hari jadi abis ini gua bakal kuras stereofoamnya gua bersihin gua isi air gua endapin gua kasih ke tapang jadi begitu umur 5 hari langsung gua pindahin ke stereofoam oke jadi itulah updatean gua mengenai ee hasil dari eksperimen gua black samoyer dengan black girl tungguin terus video-video gua selanjutnya kelanjutan dari video eksperimen gua atau juga video-video gua lainnya pantengin terus youtube channel gua jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di subscribe youtube channel gua di like komen juga di share ke teman-teman kalian semoga video-video gua bisa bermanfaat buat kalian semua juga buat saya pribadi oke sekian aja video gua kali ini kita majuin sama-sama pencupangan Indonesia salam cupang Indonesia dan salam oke oke ini dia udah gua kuras udah gua bersihin terus gua jemur tadi sebentar pas kering nah ini udah gua isi air bakal gua diemin sampai nanti burayak black samurai cross best girl gua umur 5 hari gua pindahin kesini ini gua kasih down ketapang dulu ketapang olahan ya ini gua kasihnya gak terlalu banyak karena ini ketapangnya bagus banget sedikit aja itu langsung berubah warna tuh langsung netes ya gua tambahin sedikit lagi aja nah segini lagi udah oke gitu aja update-an gua nantiin terus video-video gua selanjutnya baik video yang eh tentang eksperimen gua kita breed black samurai dan best girl oke see you jagad vote whereas nah het gitu fi em en 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 Terima kasih.